Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini Dan kali ini saya kedatangan Handphone Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm Datang dalam keadaan Tidak ada sinyal Tapi ini kerusakan Dikarenakan e-mail bermasalah Redmi Note 3 Dengan versi pita basis Diketahui namun Untuk informasi e-mail E-mail 1 dan E-mail 2 tidak diketahui Jadi kerusakan Tidak ada sinyal, tidak ada layanan Dikarenakan e-mail tidak Terdeteksi atau e-mail Bermasalah Oke berarti kita akan fokuskan di bagian Software, kalau seperti ini adanya berarti Kerusakan ada di Bagian software Untuk Mi Cloud nya tidak terhubung Tidak ada layanan Dipastikan Karena e-mail bermasalah Dan kita wajib untuk Isi e-mail Kita matikan Saya akan coba percepat Kita akan bongkar Handphone nya Dan kita coba Flash ulang terlebih dahulu Oke ternyata untuk e-mail ya Stiker e-mail nya hilang Kita akan lanjut Kita masukkan handphone Dengan posisi test point Seperti ini Dan kita tekan tombol power Untuk masuk ke HDL mode Mungkin teman-teman sudah Paham Untuk Xiaomi Redmi Note 3 Kenzo ya Kita coba Kita cek device manager terlebih dahulu Apakah sudah terdeteksi Key Deloader 9008 Oke sudah terdeteksi dengan baik Kita buka UV Android Toolbox nya Klik kanan run as administrator Kita tunggu hingga UV nya terbuka Dan setelah ini kita akan coba Maksimalkan software ya Berarti kita akan coba Flashing ulang terlebih dahulu Kita pastikan untuk Room nya tidak ada masalah Jadi kita akan coba Flashing ulang Nanti kalau tetap Tidak membuahkan hasil Baru kita akan fokus Untuk perbaikan e-mail nya Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm Kenzo Kita coba untuk flashing Menggunakan room Yang sudah Tested ya Pastikan menggunakan room Yang sudah tested MIUI 8 Atau MIUI 7 Atau 9 Juga tidak ada masalah Jadi pastikan Untuk teman-teman Pastikan terlebih dahulu Bagian software Kita maksimalkan Oke lanjut Kita akan coba Flashing terlebih dahulu Tidak saya backup Karena memang e-mail nya Sudah tidak ada Kita pastikan Untuk flashing nya Berjalan normal Dan Coba akan saya percepat Untuk proses flashing nya Oke lanjut Untuk proses flashing nya Selesai Kita akan coba hidupkan Handphone nya Dan kita tengok Apakah Untuk e-mail Sudah terisi Ataukah masih Bermasalah ya Jadi kita akan tunggu Hingga handphone Masuk ke menu Oke MIUI 8 Kita akan coba Percepat ya Untuk setting Bahasa Lokasi Dan Aplikasinya Kita akan coba Maksimalkan Untuk software nya Sudah kita flashing Menggunakan MIUI 8 Dan saya rasa Untuk ROM nya Tidak ada masalah Jadi kalau tetap Tidak ada e-mail Berarti kita akan coba Wajib untuk buka Diak mode ya Atau Comport Di bagian Diak mode Nanti menggunakan UV Kita coba untuk Kode-kode tertentu Agar masuk ke Diak mode nya Baru kita bisa Untuk Tulis ulang IMEI nya Oke lanjut Kita masuk ke Pengaturan Kita akan fokuskan dulu Untuk pencahayaan Masih Saya rasa kurang terang ya Saya akan coba Perjelas dulu Ini otomatisnya Coba saya matikan dulu Masuk ke Tentang telepon Untuk versi Pita basis Masih aman Untuk IMEI nya Status Konfirmasi Untuk IMEI nya Ya ini Informasi IMEI IMEI 1 dan IMEI 2 Tetap Tidak ada IMEI terdeteksi Bintang pagar 06 pagar Tidak terdeteksi IMEI yang Valid ya Oke lanjut Kita akan coba Untuk buka Opsi pengembang Kita ketuk Berulang kali Untuk Versi MIUI ini ya Hingga Opsi pengembang Muncul Baru kita Masuk Ke setelan tambahan Kita pilih Untuk opsi Pengembang Kita aktifkan Debugging USB Kita aktifkan Dan bisa Kita coba Untuk Koneksikan Ke PC lagi Apakah Sudah Terdeteksi Untuk USB Debugging nya Kita izinkan Di handphone nya Dan kita akan Tengok Untuk UV nya Apakah Sudah Terdeteksi Dengan Baik Untuk Xiaomi Redmi Note 3 Kenzo ini Cara Membuka Diak modenya Bisa Menggunakan Kode Tertentu Jadi di Device ini Untuk UV nya Sudah Bisa Kita coba Untuk Kode Kode Tertentu Ini Bisa Kita Masukkan Atau Bisa Kita Panggil Untuk ADB Debugging nya Ini Super User Memang Belum Saya Routing Kita Akan Masuk Di Tab Service Dan Kita Akan Coba Ini Untuk KGN Nanti Akan Saya Sertakan Di Deskripsi KGN Kenzo Dan IMEI Bisa Menggunakan IMEI Yang Teman Teman Pastikan Milik Kenzo Atau Yang Pasti Terdaftar Di Gaman Perin Oke Lanjut Kita Akan Coba Masukkan Kode Tertentu Ini Untuk Mengaktifkan Di Modenya Bintang Pagar Bintang Pagar 13 491 Pagar Bintang Pagar Bintang Dan Tidak Ada Respon Di Layar Tidak Ada Respon Ini Menunjukkan Bahwasanya Untuk Perintah Tertentu Ini Kodenya Tidak Aktif Bintang Pagar Bintang Pagar 717 717 Pagar Bintang Pagar Bintang Juga Tidak Membuahkan Hasil Kalau Seperti Ini Berarti Saya Saya Akan Coba Untuk Menggunakan Metode Dari UMT Kita Akan Coba Install Driver Terlebih Dulu Untuk Memastikan Bahwasanya Redmi Note 3 Sudah Terdeteksi Dengan Bagus Dan Kita Akan Coba Lagi Apakah Masih Tidak Terdeteksi Dengan Baik Untuk Diak Modenya Masih Tetap Tidak Terdeteksi Diak Mode Identify Device Untuk USB Debuging Masuk Tapi Untuk Diak Modenya Tidak Bisa Kita Aktifkan Menggunakan Kode Tertentu Coba Klik Read Juga Tidak Muncul Untuk Diak Modenya Oke Saya Pastikan Untuk Diak Mode Dari UV Gagal Saya Saya Buka Buka UMT QC Fire Dari Qualcomm Ini Klik Kanan Run As Administrator Kita Akan Coba Untuk Menggunakan UMT Dongle Kita Klik Untuk Xiaomi Special Ini Ada Kolom Untuk Enable Diak ADB Jadi Bisa Kita Coba Untuk Enable Diak ADB Mode PSB Com Port Berapa Sudah Bisa Dipastikan Untuk Diak Mode Terbuka Dan Sekarang Kita Akan Coba Masuk Ke Read And Tools Kita Repair E-mail Menggunakan UMT Dongle Kita Coba Untuk Repair E-mail Kita Dipilih Untuk Port Com Diak Mode Tadi Di Port Berapakah Lanjut Untuk Masukkan E-mail Jadi Bisa Teman Teman Pastikan Menggunakan E-mail Yang Sudah Valid Untuk E-mail 1 Dan E-mail 2 Teman Pastikan E-mail Sudah Terdaftar Di Kemen Parin Lanjut Untuk Kita Klik OK Semoga Saja Untuk Pengisian E-mail Tidak Ada Masalah Kita Akan Coba Tunggu Hingga UMT Toolbook Terbuka UMT Dongle Terbuka Untuk Perintah Isi E-mail Di Xiaomi Redmi Note 3 Genzo Dari Qualcomm Dan Untuk Pengisian E-mail Sedang Berjalan Kita Tunggu Oke Untuk Pengisian E-mail Sudah Selesai Kita Akan Coba Tengok Di Handphone Masuk Ke Panggilan Kita Ketikkan Perintah Bintang Pagar 06 Pagar Apakah E-mail Sudah Terdeteksi Dengan Baik E-mail 1 0 E-mail 2 E-mail Tidak Benar Jangan Panik Tinggal Kita Restart Saja Dan Setelah Ini Kita Akan Coba Cek Kembali Apakah E-mail Sudah Terisi Dengan Baik Untuk MT Dongle Sudah Mantap Bisa Untuk Buka Diak Mode Dan Isi E-mail Sedangkan Di UV Tadi Agak Ngadat Tidak Bisa Untuk Buka Diak Mode Bahkan Dengan Kode Tertentu Pun Tetap Tidak Bisa Terbuka Untuk Diak Mode Xiaomi Redmi Note 3 Qualcomm Nikenzo Ini Mungkin UV Versi Lama Saya Rasa Malah Bisa Sepertinya Ada Bag Bag Mungkin Untuk UV Yang Terbaru Ya Ini IMEI 1 Dan IMEI 2 Sudah Bisa Kita Pastikan Terisi Jadi Saya Rasa Sudah Tidak Ada Masalah Dan Setelah Ini Kita Akan Coba Untuk Masukkan Kartu SIM Yang Aktif Apakah Sudah Bisa Kita Pastikan Untuk Jaringan Seluler Masuk Versi Pita Basis Tidak Ada Masalah Untuk IMEI Juga Tidak Ada Masalah Yang Sebelumnya Tidak Terisi Sekarang Sudah Kita Pastikan Untuk IMEI Sudah Tidak Ada Masalah Setelah Kita Akan Coba Pakai Kartu SIM Yang Aktif Setelah Ini Oke Oke Saya Gunakan Kartu SIM Dari Si Pemilik Kita Gunakan Kartu SIM Dari Si Pemilik Kita Hidupkan Dan Kita Tunggu Apakah Sinyalnya Sudah Berhasil Untuk Keluar Oke Seperti Itu Teman Teman Jadi Kalau Dapati Xiaomi Redmi Note 3 Genzo Dengan Keadaan IMEI Bermasalah Pastikan Untuk Fokus Di bagian Software Bukan Di bagian Headware Untuk 4G Saya Rasa Sudah Tidak Ada Masalah Ya Cukup Segitu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Kembali Lagi Bersama Merapi Flasher Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh